Intro Universitas Muria Kudus memilih mengadakan wisuda secara drive-thru Prosesi wisuda secara drive-thru menjadi pilihan aman di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Cara ini dinilai lebih sakral karena para wisudawan langsung tatap muka dengan rektor. Wisuda yang seharusnya dilakukan pada bulan April lalu diundur hingga bulan Juli, diikuti 604 mahasiswa dari 6 fakultas. Rektor UMK Suparnyo menjelaskan bahwa wisuda ini dilakukan dalam 4 periode, yakni 18 dan 19 Juli, serta 25 dan 26 Juli 2020. Meskipun begitu, bagi mahasiswa yang berhalangan hadir, tidak diwajibkan mengikuti wisuda drive-thru selanjutnya. Baca berita selengkapnya di metrapos.com Dari Kudus, Nila Rustiani, Metrapos, Melaporkan Dari Kudus, Nila Rustiani, Metrapos, Melaporkan